Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 selamat menikmati terkait tuntutan dari satu-satu dan ada empat tuntutan yang disampaikan oleh mereka terkait kejadian yang gede kemelaki dawar sejauh ini gimana dan penanganan dari kepolisian yang jelas kita akan tangani akan menjadi prioritas kita semua kasus akan kita prioritaskan permasalah-permasalahan tetap yang masih dalam tahap didik kita akan menumpulkan bukti-bukti kalau ada pelakunya pasti akan kita tangkap pasti kita tangkap Pak ada yang diperiksa tadi Pak 6 orang katanya atas kasus ini Pak itu mereka dari mana Pak? 6 orang 6 orang sudah diperiksa sebagai saksi? sementara itu saksi kita periksa makanya kita bekerja terus kita periksa yang bisa memberikan bukti-bukti memberikan fakta-fakta makanya kita kita juga bantuan juga dari rekan-rekan SHT utamanya mungkin yang menjadi korban mungkin mengenal pelakunya mungkin mengetahui pelakunya itu yang sangat kita tetap kumpulkan bukti-bukti di lapangan semua Pak ini kan sudah dari beberapa bulan kemarin terlihat kesulitan dari banyak kumpulisat sendiri seperti apa Pak? apakah ada kesulitan untuk menangani masalah? kalau kesulitan pasti ada kalau kesulitan pasti ada kalau mudah pasti tapi yakinlah tidak ada suatu kejahatan yang tidak meninggalkan pasti akan kita kejar terus melakunya siapa akan kita kejar terus tapi tentunya kita juga praduga tidak bersalah adalah asas yang nomor satu kita tidak bisa kita mertah terus menuduh seseorang makanya kita kumpulkan bukti yang kuat buktinya cukup nanti kita akan naikkan sementara kita masih kumpulkan bukti tapi juga bantuan dari teman-teman adik-adik tadi mengancam akan membuat aksi yang lebih besar Pak kalau belum tuntas ya seperti itu nah ini tangkapannya bagaimana Pak? yang jelas mau ada aksi atau tidak tidak kita polisi serius menangani tidak ada aksi pun kita serius kita serius terima kasih terima kasih